Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya Nah disini saya lanjutkan video yang kemarin yang pembahasan kalau nggak salah namanya sayur kato ya Nah disini yang kemarin tempat saya syuting ya ini sudah panen ya Nah supaya teman-teman ngerti ini cara panennya gimana agar selalu bagus dan setelah panen itu harus diapakannya Nah saya contohkan dulu cara panennya ya Nah cara panen itu seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini ya ujungnya sama ujungnya harus disamakan dulu ya tuh ya setelah itu potong di sini di bawah ini ya Nah tolong nanti ini juga disamakan di atasnya karena kita ngambilnya di atas potong aja sampai bawah teman-teman ya potongnya sampai bawah nah ini kan sudah panjang kelihatan panjang ya Nah nanti kita ambil separuh saja nih teman-teman ya gambir sekitar ini nah kita ambil-ambilnya segini aja ini nih teman-teman Nah kita ambilnya panjangnya segini lah ya dan kalau sisanya ini ini bisa bisa ditanam nih sisanya ini ya tapi karena kita sudah cukup ya makanya jadi kita buang sisanya ya Nah ini teman-teman bisa lihat lihat ini ini yang sudah yang sudah panen kemarin sangat bersih kita harus bersihkan dulu ya setelah panen cara bersihkannya seperti ini ini kan ini Nah ini kan kalau yang ini kan udah kelihatan bersih ya daunnya sudah agak kurang ya daunnya sudah agak kurang dan kalau yang ini dan kalau yang ini belum dibersihin ya belum disihin tonnya masih banyak dan kita bersihkan dulu ya Nah kita bersihkan dulu ya ya kita bersihkan ini tujuannya ini tujuannya agar nanti sunas-sunas yang yang baru-baru naik itu tidak terganggu dan ini tidak terlalu cepat dua ya kita bersihin dan kalau sudah ini bersih kalau sudah bersih contohnya seperti ini kalau sudah bersih nah kalau sudah bersih seperti ini seperti yang tadi teman-teman bisa racun ya bisa racun ini rumput-rumput yang ada rumput-rumput yang ada racun aja karena ini masih belum tumbuh ya dan kalaupun kena batang-batang pohonnya ini sudah enggak papa sudah kebal ya seperti rumput-rumput yang seperti ini kita bisa racun ya bersihkannya agar selalu bersih ya agar selalu bersih gitu ya Nah ini kan sudah lumayan kemarin bersih ya daun-daun ini nah saat kemarin potong atau hari ini potong kalau ada waktu bisa teman-teman langsung racun ini ya supaya kebunnya tetap bersih lah gitu ya ya kalau mau enggak ada racun juga yang enggak papa tapi kan nanti kebunnya kelihatan semak nanti ya Nah kemarin juga saya lupa jelaskan ya kemarin juga saya lupa jelaskan ya kalau jarak-jarak yang kesininya ini 20 cm ya kalau untuk jarak yang kesini bisa 40 ya kalau jarak ke kiri ke kanannya ke leb kalau jarak lebarnya ini bisa 20 cm 20 cm ya Nah kalau memanjangnya kesini 40 cm bisa untuk menurut pupuknya Insya Allah nanti kita bahas karena ini belum waktunya menurut pupuk ya jadi tidak bisa dijelaskan ya biar bisa nanti dipraktikkan dan dicontohkan makanya saya nunggu dulu ya nunggu beberapa hari sajalah tunggu beberapa hari saja untuk menurut pupuknya ya Nah sekarang saya jelaskan sama teman-teman sebenarnya sayuran kartu ini sangat menguntungkan ya sangat menguntungkan dan harganya juga sangat mahal di Indonesia juga sudah banyak yang beredar lah banyak subscriber saya yang nanam seperti ini tapi dia sudah dululah nanam sampai sekarang katanya harganya sih sampai Rp20.000 satu apa itu kalau enggak salah satu ikat katanya setikat satu gebong lah tapi saya enggak ngerti ya katanya sampai Rp20.000 itu lah harganya harganya sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan sayur-sayuran seperti sawi kangkong atau apa ini jauh-jauh lebih menang lah di mahal sekali nah saya sarankan bagi teman-teman yang punya lahan agak kelihatan susah dengan air atau yang yang lahannya enggak bisa diolah untuk menanam apa-apa ya ya coba saja tanam ini ya coba saja tanam ini karena ini sangat cepat tumbuhnya juga tidak terlalu sulit dan rawatannya juga terlalu tidak terlalu sulit ya Nah sekali lagi untuk pembahasan pupuknya mungkin kapan-kapan besok kata dua hari kita saya sudah mau naruh pupuk sana saya nanti saya bisa praktikin biar teman-teman bisa ya gimana caranya biar daunnya ada agak lembut tidak terlalu keras itu ya Nah itu nanti saya jelaskan ya karena ini cara menaruh pupuknya juga agak beda sedikit ya agak beda enggak seperti sawi gitu ya Nah di sini yang kemarin-kemarin request cara pemasangan kelambu batu atau jaring atau geranusnya mohon sabar ya Nah di sini kita sudah sudah ada rencana untuk pemasangan kayu-kayunya juga sudah kita susun nanti saya perlihatkan ya Nah ini kayu-kayu sudah kita susun kita sudah susun kan untuk pemasangan besok ya besok kita sudah bisa kalau nggak hujan besok mungkin besok bisa lah bisa untuk pemasangan piang dulu ya piang awal kayu sudah kita susun yang request kemarin mohon sabar menunggu ya supaya saya bisa menjelaskan dengan dengan sepenuhnya jadi mohon sabar menunggu ini hanya untuk mengingatkan saja bagi teman-teman yang selalu menunggu ya Nah karena ini kayu sudah kita susun semua keliling ya ini untuk satu panggung dulu atau untuk satu hektare dulu ya karena luasnya disini 15 hektare untuk kuasa baru ya kebun waktu kebun baru ya luasnya 15 hektare ya sampai sana sampai ujung ini panjang banget nih ya tapi untuk pemasangan besok ini ya kalau nggak hujan karena tadi hujan ya di sini cuaca nggak menentu walaupun panas hujannya tiba-tiba turun ya nggak seperti di tempat kita nah kemarin juga ada yang yang meminta atau yang request kalau Bang kalau shooting tolong di shooting kelampunya setebal dan setipis mana kelampunya itu nah ini sekarang saya shooting ya sekarang saya shooting nah teman-teman bisa lihat ini nah ini kelampunya ya ya ini tebal atau jarang tipis ya bisa dibilang ini hanya jarum saja yang bisa masuk ya jarum saja yang bisa masuklah dibilangnya kalau paku nggak bisa masuk kalau paku ya terlalu besar kalau jarum bisa lah ya Nah inilah tebalnya ya jarangnya tapi kalau hama itu ya selalu masuklah kalau hama ya yang namanya sawi itu pasti ada hamanya walaupun hanam di dalam rumah itu kita nggak tahu dia datang dari mana ya jangan kan cuma jaring kelambu ya kalau hama hama itu pasti ada ya ini tidak menjamin untuk menghalang hama ya Nah inilah ya inilah tipis atau tebalnya kelambu bisa kelihatan nggak saya yang penting saya sudah soteng lah kalau paham atau gimana ya nggak tahu juga ya ini kelambu ya ini sudah kelambu ya ya Nah inilah dia ya nah mungkin video kali ini cukup sampai disini ya karena sebenarnya dari kemarin sudah mau bikin video tapi ya kendala hujan ya kalau nggak kendala hujan kendala kerjaan ya jadi teman-teman harus paham lah ya Nah jadi mohon sabar menunggu saja lah kalau memang ada waktunya ada kalau memang ada waktunya ya kita bisa bikin lah ya ya mungkin videonya cukup sampai disini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya